Intro Saya tim sukses dari caleg Mantap Tim sukses ikulah yang taruh sukses Walaupun calegnya tidak duduk Ini sukses tau Ambo kalau menengok tim sukses Gimana pak? Insya Allah Tiga ribu sudah di tangan Entah di tangan siapa Kok kadang tim sukses kok celaku Saya ditugaskannya untuk membagi-bagi duit Sama sembaku Apa hukum bagi saya? Harap Rasulullah hadisnya sahih Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w Uang yang menyogok Uang yang membuai sogo Uang yang menimu sogo Uang yang ikut bersubuhat bersama Eko samo Nero ko jahannam tempe Nggak ada kojol lain bu ya Cari kojol lain Sampai kemanolah itu makan Bapunya digaji Sampai 7 boleh April kau bapu Bagi kami yang menimu bu ya Ambil berasnya Ambil duitnya Jangan coblos orang Setuju? Setuju Ambil duitnya yang diamplok tadi 30 ribu 1 ribu 300 ribu 500 ribu Ambil Bolehkan ke semen Serahkan ke lokal Setuju? Setuju Seorang saksi pemilu Setiap caleg di TPS Maukah kalian ku tunjukkan dosa terbesar Di antara dosa yang paling besar Ada dosa paling besar Membunuh dosa besar Lari dari perang dosa besar Makan riba dosa besar Tapi ada dosa terbesar Di antara yang paling besar Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama Asyirku Syirik InsyaAllah kita sudah lepas dari syirik Amin Yang kedua Uququl walidain Durhaka pada orang tua InsyaAllah kita sudah selamat dari durhaka Amin Yang ketiga dosa terbesar adalah Syahadatul zur Kesaksian palsu Hai Saksi-saksi TPS Jangan sampai kalian Bersaksi palsu Yang kalian kejar hanya duit Yang kalian kejar hanya insentif Raka Jahanam Sudah siap menanti kalian Sudah kusampaikan ya Allah Siapa yang ustaz tunjuk? Yang Saksi-saksi TPS Yang non-perlu Sudah Sudah kusampaikan ya Allah Kalau mau curang juga mereka 17 April Curanglah Bagaimana cara mengganti puasa Ramadhan Sedangkan saya masih dalam menyusui anak Puasa potang tinggal 30 hari Dik hamil Ingin puasa kini Anak menyusukan tahun petau Ingin puasa tahun muka Menyusukan anak 2 tahun Hak anak gak boleh diganggu Kalau awak puasa Kalau awak puasa Ayo susun tak ada Kalau gitu ganti puasa tahun muka lagi Adioknya puluh tiba Jadi apa solusi? Solusinya catat Catat Puasa tahun 2009 boleh tinggal 30 hari 2020 tinggal 30 hari 2021 tinggal 30 hari 2022 Adioknya puluh tiba Beko anak awak yang paling ketik Alah berumur 5 tahun Barulah ibu Mengkodok puasa Ditulis Asal labi Coret 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 Satu anak 90 hari Hei anak laki-laki Kalian pikir Kalian keluar dari tabung gas 3 kilo Kalian keluar dari Rahim seorang ibu Amak indak puasa 90 hari Makoboy tau Mak Ganti puasa Kodoh Insya Allah Satu anak Setahun lunas Caranya Puasa Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis Sebulan 8 hari 10 bulan 80 hari Seboleh bulan 88 hari Tambah 2 hari 90 hari Niatnya Nawaitu sawma Kodohin Lillahi Ta'ala Ambo beniat Mengganti puasa Kodoh Lillahi Ta'ala Dapet 2 Kodoh lunas Dan Pahala puasa Senin Kamis Dapet Mudah-mudahan ibu-ibu Diingatkan oleh Bapak-bapak yang soleh Beruntung Bertuah ibu Kalau lakinya Mengaji Bangun ma Bangun Masak sahur Tapi kalau Dapet laki Fir'aun Entahlah Mudah-mudahan Yang lajang-lajang Yang soleh-soleh Dipertemukan Dengan gadis Yang soleh-soleh Dari mana Ustaz tahu Anak muda Malam ini Soleh-soleh Malam libur Malam ahad Bisa pula Dia tak Bonceng Sama pacar Di tempe lain Malam Motornya 30 km 30 km Pegangannya Satu 30 km Tapi Anak-anak muda Kuo Justru ngaji Ya Nanti malam Kita jalan ya Ngaji Gak ada pacaran Pacaran Ngaji dengan Ustaz Soman Ustaz Soman Paling jam 9 Selesai Habis itu Baru kita pacaran Jangan Ambo Sampaikan Yang anak-anak muda Yang pacaran-pacaran Yang duduk-duduk Di tempi Jembatan Bonti Yang rugi Hanya kalian Yang perempuan Laki-laki ini Tak pernah beru Bonceng sana Bonceng sini Gendong sana Gendong sini Jalan sana Jalan sini Makan sana Makan sini Gembung Yang hamil 9 bulan Laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah Kuman-kumat Demam-demam Meriang-meriang Laki-laki apa perempuan? Yang malu Perut besar Kukira Kura-kura Laki-laki apa perempuan? Oleh sebab itu Hai perempuan Jaga kehormatan kalian Wahai laki-laki Perempuan itu adik Wahai laki-laki Perempuan itu kakakmu Wahai laki-laki Perempuan itu anak perempuan Hari ini kau sia-siakan Anak perempuan orang Ingat 20 tahun akan datang Kau juga akan punya anak perempuan Ingat Potong Share Kirim Ke playboy Cap Tupai Playboy Cap Tupai Lumpai si kau Lumpai si kau Lumpai Habis Soda fakultas itu Aduh mantan Pertama Fakultas Fekonsos Ekonomi dan Sosial Habis itu Pindah fakultas Psikologi Habis itu Masuk ke fakultas Kesuludin Habis itu Masuk ke pertapet Dimana kok? Win Jika ada wanita Mengalami haid Dalam satu bulan Sampai berkali-kali Hah? Bagaimana Kedudukan? Haid Paling lama Lima Boleh hari Dan lebih Daripada Lima Boleh hari Itu Namanya Istihan Kalian Laki-laki Anak muda Perlu tahu Karena kalian Akan menikah Dengan Para Ada yang menikah Sama laki-laki LGBT Laki-laki Perlu tahu Karena kalian Akan punya Istri perempuan Bisa saja Dia terkena Istihan Lebih Dari Lima Boleh hari Atau Datang Haid Di luar Masa Menstruasi Maka itu Disebut Dengan Istihan Cara Mencari Hukum Istihan Buka HP Kalau ceramah Itu praktek Langsung Buka HP Yakinkan Paketnya Ada Dah Setelah itu Baru tulis Di Google Cara menulisnya Buat situ S O M A D M O R O C C O Spasi Somat Maroko Maksudnya somat Yang tamat kuliah Dari Maroko Itu Habis itu Baru tulis Is Istihadah Enter Nah Dapat tulisan Paket Aduh Cuma signal Risiko Buat Somat Maroko Istihadah Nanti tolong sharekan Ke yang bertanya Tentang Somat Maroko Istihadah Sudah Amba tulis 6 tahun Yang lain Istihadah Jadi tentang Hukum Istihadah Sudah Amba tulis Apa Hukumnya Maka Inyo Beuduknya Sesudah azad Masuk Contoh Mau sholat Zuhur Besok Beuduknya Jam 2 Boleh Tidak Bisa Beuduk Jam 2 Boleh Menetes Darah Batal Jadinya Buduk Bila Jam 2 Boleh 22 Allahu Akbar Allahu Akbar Masuk Ke kamar Mandi Toilet Bersihkan Darah Darah Itu Maaf Cakap Pakai Pembalut Beruduk Langsung Sholat Menetes Dalam Sholat Mahfuran Berhubungan Kelamin Boleh Puasa Boleh Karena Istihadah Itu Ibarat Luka Macam Uang Luka Berdarah Cuma Lukanya Tidak Disiko Di Topik Lain Untuk Lengkap Detilnya Baca Awak Tengok Lah terbuka Apukul Lah terbuka Itu Somat Meroko Blok Spot Wanita Istihadah Boleh Puasa Enter Share Mudah Kalau ngaji Sama Ustaz Cerdas Jika Ada Yang Berhutang Kepada Kita Dia Tak Mau Bayar Sementara Kita Sudah Mengingatkannya Apa Hukumnya Pak Ustaz Lapor Polisi Ambo Datang Mau Nggak Mau Nggak 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 Eh Kalo Ambo Lawani Dua Gondang Kalo Nggak Inyo Makin Gilo Ambo Gilo Maka Bu Dengan Ini Saya Sudah Memberikan Pinjaman Supaya Dikembalikan Tanggal Sekian Kalau Tidak Saya Akan Tapi Bu Ya Adu Ampun Jangan Lapor Polisi Karena Katanya Kalau Lapor Polisiko Ilang Kambing Jadi Ilang Sapi Itu Polisi Zaman Dulu Polisi Kini Baik Baik Oleh Sebab Itu Lapor Polisi Tapi Ustadz Katanya Pernah Juga Keras Dulu Kini Sesudah Viral Kondak Bantu Dulu Ada Bila Balikkan Duit Ambo Nomor Nomor Tigo 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 Bila Balikkan Alah Uang Kan 400 Ribu Ustadz Kecil Itu Besok Pagi Wawang Bawa Ke Siko Jam Tujuh Kalau Indah Ambo Bola Kepal Tidak Tidak Sampai Esok Pagi Balik Ada Saatnya Kita Keras Kita Yang Menuntut Duit Kita Itu Bukan Kita Keras Bukan Kita Benci Tapi Menjaga Dia Jangan Sampai Makan Hak Arab Kita Biar Makan Arab Kalau Mau Sedekah Kasih Tahu Kalau Dia Dalam Kesulitan Kasih Tenggat Waktu Kapan Bayar Saya Belum Bisa Sekarang Kapan Bayar Nanti Saya Bayar Tanggal 1 Mei Oke Mei Tahun Berapa Maybe No Oh Kau Tak Bisa Buat Surat Berjajat Materi 6 Di Dagi Tanggal 6 Mei Minta Oktober Akhirnya Banyak Pulau Ongkos Awak Menagih Daripada Duit Nanti Tagi Sampaikan Ayat Nang Ketiga Kalau Engkau Sedekah Kan Lebih Baik Ambul Ponek Macam Mengemis Ambul Sedekah Ambul Ya Kalau ada Uang Utang Utang Ambul Sedekah Berapa Pak Lima Ibu Sedekah Pak Ustadz Yang terhormat Apakah Larangan Bagi Wanita Yang datang Bulan Masuk Kedalam Masjid Mohon Jelaskan Kalau Ada Ustadz Namanya Bu Kalau Saya Ceramah Masuk Masuk Masjid Pakai Pembalut Masuk Masjid Mungkin Ini Bacuannya Lebih Banyak Daripada Uang Kalau Nansetawah Uang Nansedang Haid Larangannya Tujuh Nggak Boleh Memegang Quran Membawa Quran Membaca Quran Iktikab Di Masjid Masuk Masjid Maksudnya Nggak Boleh Solat Nggak Boleh Tawaf Namo Kitabnya Al-Fiql Islami Wa Adillat Jadi Kalau Ada Perempuan Yang Haid Ingin Dengar Pengajian Ustadz Di Mana Itulah Mako Arsitek Masjid Itu Mesti Uang Yang Mengaji Fikih Banyak Gini Arsitek Nggak Mengaji Akhirnya WC Tau Nggak Itu Gara Gara Arsitek Nggak Mengaji Tapi Arsitek Masjid Istiqomah Mengaji Mako Ada Teras Teras Itu Bunonya Untuk Perempuan Aid Tapi Mohon Maaf Pak Apa Nen Bukan Aid Iko De Memang Jama Melipah Mohon Maaf Ambo Seribu Peace Jadi So Kalau Ada Ustadz Becerama Perempuan Yang Haid Diluar Pasangkan Sound Sistem Buatkan Layar Supaya Itu Yang Ambo Kaji Kalau Ustadz Lain Nggak Perlu Masuk Nggak Bapak Saya Nanggung Dosanya Mungkin Kitabnya Lebih Banyak Depan Saya Siswa Kelas Sebelas Man Satu Ku Bangga Sama Na'man Tengok Di Ketiknya Di Printnya Tengok Begitu Kalau Na'man Alhamdulillah Berkat Izin Allah Saya Selalu Mendapat Ranking Di Supaya Saya Dapat Nambah Ilmu Agama Seperti Ustadz Sekolah Universitas Jurusan Apa yang Sebaiknya Saya Tembuh Setelah Tamat Man Satu Kuo Bagaimana Cara Mendapatkan Besiswa Anakku Siapkan Hapalan Quran Tigojus Sesudah Quran Tigojus Bahasa Arab Baco Buku Al-Lur'atul Arabiyah Di Gheri Napti Tina Dihah Yang Dikeluarkan Oleh Lipia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab Jakarta Coba Cari Di Perpustakaan Uwin Izin Dikopi Supaya Baco-baco Karena Soalnya Dikopi Tesnya Bulan Juni Tulis Di Google Biasiswa Timur Tengah Enter Kemena Nanti Tesnya Bulan Juni Yang Mengetesnya Di Uwin Doktor Aprijon Ependi LCMA Kakak Kelas Tamat Dari Pesantren Darussalam Batu Besue Yang Pindah Ke Kabul Murid Buya Alaidin Apol Ada Pula Beliau Membuka Pelatihan Kursus Bahasa Arab Di Panam Jalan Manggis Setelah Setelah Ahlus 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 Wal Jama'at Mudah-mudahan Disampaikan Allah Cita-citamu Anakku Yang Soleh Amin Apa Hukum Walid Halal Halal Itu Kenapa Hukum sarangnya di tengah kebun sawit yang tak ada penghuni masyarakat maka hukum asal air yur walet adalah suci ustaz somat saya ingin tanya bagaimana memperbaiki iman kita sudah lari dari kita bisa imanku lari hadisnya riwayat Abdullah bin Abbas urang yang sedang ada iman di dalam indahkan mungkin pakai sabu-sabu narkoba urang yang imannya di dalam indah akan mungkin mencuri korupsi dan meriwayatkan hadisnya Abdullah bin Abbas dan mendengar hadis muridnya namanya ikrimah datanglah ikrimah bertanya Abdullah bin Abbas wahai tuan guru ayun zaul iman apakah iman itu bisa lari dari badan kepertanyaan kau tua kau sampai boleh abad umur pertanyaan kau nampaknya orang berilmu kau tak ngetes-ngetes apakah iman itu bisa lari dari badan Abdullah bin Abbas tidak menjawab dengan bahasa tapi menjawab dengan body language dengan bahasa tubuh di jalan di jalan condoh iku iman lopeh dari badan orang yang korupsi lopeh iman iku badan kok iman orang yang pakai sabu-sabu khamar lem kambing lopeh iman hina tabah ketikanya taubat ada waktunya taubat iman balik masuk ke dalam makanya jangan bonti daripada to makanya kadang bapak pernah gak ibu mengalami waktu jalan sama bapak tiba-tiba bapak menepuk jiran as sedang ngetil as kenapa bang tidak ada jujurlah padaku ingat mantar iman kok bisa lopeh kalau sampai awak mati dalam keadaan iman lopeh ula'ika habita'ts amailuhum gugurlah amal mereka falanukimu lahum yawmal qiyamati wasna amalnya indah ditimpa makanya awak diajarkan walatamutunna illa waantum muslimun makanya awak selalu la'ilaha illallah la'ilaha illallah la'ilaha illallah la'ilallah ma'anusulullah s.a.w kalimatuh hatin alaihanah ya wa'alaihanamutu wa'bihanub'asu dengan itu awak idwi dengan itu awak mati dengan itu puluh awak akan dibangkitkan madu Allah s.w.t maka untuk menjaga iman kau jangan lopeh yang buat doso banyak-banyak istighfar berjamaah kemasajik berzikir makan halal ikut pengajian tuan-tuan guru mudah-mudahan kita semuanya selamat dalam iman dan islam amin akhirnya ambo berceramah dua jam kurang dua puluh menit mulai jam tujuh sembilan kurang dua puluh ala hazi niya wa puli niyatin salihah al-fatihah